hi everyone it's me again di channel gue ini akhirnya gue berpikir kayaknya enak juga bikin session khusus pillow talk jadi disini kita bahas mengenai segala macam apapun current situation current issues random talk skincare bisa juga mengenai misalnya haul Sephora haul atau skincare update apapun itu jadi akan tetap ada video untuk setiap Sabtu itu lebih ke ingredients terus lebih banyak teorinya lebih memahami tentang skincare itu seperti apa kemudian produk-produk itu apa sih kandungannya dan benefitnya apa keunggulannya plus minusnya itu itu semua ada di video yang hari Sabtu tapi kalau khususnya pillow talk ini which is gonna up on Monday ini lebih santai jadi nggak terlalu berat seperti biasanya jadi disini gue bakal sambil ngomong haul true sambil dulu gue pakai skincare hari ini apa yang gue pakai kayak gitu oke this is the first episode of pillow talk on posh pits and cops ini hari ini kondisi kulit muka on seems fine baru kelar head jadinya ada jerawat start off with Turner from fresh yang rose sebenarnya gua bikin channel ini tuh bener-bener iseng berpikir untuk bikin channel YouTube karena berpikir gue suka banget sama skincare se-passionate itu sama skincare terus kayak gue suka pelajarin ingredientsnya yang baca jurnal dan segala macam terus consult apapun lah segala macam itu yang berhubungan dengan skincare dari jaman SMA terus berpikir kenapa enggak bikin YouTube channel dan banyak orang-orang sekitar gua sekitar gua yang mendukung gua banget ah cis kenapa nggak bikin YouTube channel aja cuma buat sekedar sharing kayak sharing knowledge sharing information terus siapa tahu apa yang gua bagikan tuh berguna kadang tuh saudara-saudara juga suka nanya atau temen-temen suka nanya kayak skincare apa yang lagi bagus nih ingredientsnya terus kalau kondisi kulitnya kenapa mungkin gua bisa bantu karena suka banyak baca ingredients dan meneliti segala macam lah jadi yaudah akhirnya mikir yaudahlah buat aja YouTube channel buat iseng-iseng juga toh enjoy juga jalaninnya demen kayak bener-bener semata-mata tuh kayak ya just for fun terus kayak untuk sharing knowledge buat santai ngejalanin hobi ngejalanin passion ya this is my passion gitu di skincare jadi yaudah sambil jalan aja go with the flow gitu bentar eye creamnya ketinggalan nah untuk eye cream itu gua pakai Innisfree yang Jeju Orchid eye cream kalau untuk eye cream tuh gua udah coba dari yang murah sampai yang mahal emm sebenernya kalau ditanya kak eye cream tuh perlu banget atau enggak it's just nice to have karena sebenarnya pakai moisturizer yang sangat melembabkan sangat melembabkan pun juga udah cukup sebenarnya gitu cuman karena kan emm kadang suka ada yang ya claim atau bahasa marketingnya lah atau ini khusus targeted untuk eye cream karena supaya gini 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 ya cuman memang lebih rich aja teksturnya gitu tuh tapi ya kalau misalnya kalian mau beli eye cream ya beli aja nggak apa-apa tuh gua juga walaupun tau sebenernya nice to have juga gua tetep pakai eye cream karena gua ngerasa pengen aja bisa punya jadi emm eye cream sih menurut gua ya nice to have nggak perlu yang ampe gimana banget sih cuman ya menjaga yang penting di bawah mata karena kalau tidak kalian akan misal di hari tua terus untuk serum hyaluronic acid emm gua pakai si dokter babo yang hydrocellular karena abis ini gua mau double layer serumnya oke lanjut nah si pillow talk ini itu tuh lebih ya santai gitulah jadi emm lebih apa ya ngomongin lebih casual kayak gini terus settingannya juga yang nggak gimana-gimana banget yang seadanya aja ya karena karena memang bikin YouTube ini cuman sekedar iseng gitu loh kayak ngejalanin passion daripada stress kerja atau stress dengan hal dan banyak lainnya ya personal issue lah jadi ya bisa lurkannya lebih baik ke hal yang positif dengan salah satunya membuat konten YouTube ini gitu sebenernya gitu sih nggak ada maksud lain apapun nah kalau misalnya mau pakai gini kan kayak ada bekasnya terus kayak bekas jerawat kemerahan gitu nggak terlalu berah banget sih cuman gua lagi pengen pakai sih perfect glow bubble punya ampulnya dikocok dulu ya ini bentuknya kayak gini perfect glow terus emm sebenernya bisa potek langsung sih tapi gua selalu pakai potekannya jadi kayak gini nanti tinggal di nah ini pakainya tuh nggak boleh disisain jadi harus pakai semuanya pakainya tuh nggak cuma di muka sampai dekloche 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 emm aluh gua lupa tapi sih bilangnya yang di bagian sini gitu loh ini loh banget ya kalau pakai ini emm tumpe-tumpe banget oh eh sama kalau misalnya kalian pakai skin care itu ikutin kata hati dan feeling seperti biasa gua nggak akan lupa ngingetin kalian dan nggak akan bawel emm maksudnya nggak akan bener sih bawelin kalian kalau pakai skin care itu ngikutin kata hati kalian kayak misalnya oh gua ngerasa hari ini gua dry skin nih terus butuh hydration pakai hyaluronic acid atau muka gua lagi sensitif hari ini misalnya ingredients yang nyocok niacinamide atau sentral asiatica dan go for it gitu jadi jangan dipaksa karena gua mau cerah tapi sebenernya muka gua lagi sebenernya nggak nyaman banget tapi dipaksain pakai kayak bukan ya ascorbis bisa sih atau vitamin C itu yang ada malah muka kalian stress jadi jangan dipaksain bener-bener ngikutin aja sebenernya memang muka kalian tuh eee what your skin needs gitu ikutin aja jangan inilah nanti pasti ada feelingnya kok kayak kalian bakal connect emm oke ternyata muka gua tuh maunya ini emm dia lagi mau pakenya ini itu akan ada dulu awal-awal gua juga nggak kayak gini kayak nggak terlalu peduli tapi semenjak emm SMA ini jadi peduli banget sama yang namanya perawatan kulit terus dari jaman SD TK, SD SMP itu gua tomboy super tomboy nggak nggak ada cewek-ceweknya sama sekali terus tiba-tiba mendadak berubah sangat cewek tapi kalo untuk pikiran eee dibilang cewek banget juga nggak sih ya begitalah nah ini tuh biasanya ditepuk-tepuk aja sampai tunggu kering kayak sampai kesini jangan lupa terus emm kalo pake ini tuh rasanya hydrate banget si perfect glow tuh hasilnya eee besok bangun besok paginya tuh dia bener-bener kayak muka lu glowing ya literally glowing gitu loh kayak ini ga minyakan kan ya yaudah gua pegang ga minyakan ya memang beneran glowing aja gitu terus udah yaudah ini biasanya kayak ga mau sayang gitu ditaruh di belakang tangan terus untuk krimnya jadi akhir-akhir ini gua lagi nyobain eee neogen pita dual cream john day and john night jadi eee neogen itu kerja sama-sama seorang youtuber eee dari korea dia itu korean american living in seoul namanya john kim eee youtube channelnya john kim itu bahas full mengenai skincare lebih ke k-beauty tapi kalo john day itu lebih vlognya dia kayak have a good day karena john di bahasa korea artinya tuh eee good gitu loh itu sih penjelasan dari youtube media nah gua cobain ini dan ternyata cocok sama si krim ini jadi dia ada day and night jadi have a john day and have a john night eee itu kalo misalnya diliat di iklannya kalo yang day itu ada vitamin c sama vitamin apa gitu karena banyak antioksidannya untuk di pagi hari kan nah kalo yang malem itu tuh ada lavender oil sama vitamin E untuk eee perisolize jadi yang ini day creamnya yang ini eee eee night creamnya malas pakai sepatula malas pakai sepatula sampai leher jangan lupa leher karena yang paling cepat keliatan tua itu leher eee terus mau ngingetin juga ga akan lupa di setiap eee video manapun pasti akan bilang kalo misalnya pake skincare itu kuncinya adalah konsistensi and commitment dan percuma kalo misalnya udah beli skincare misalnya baik itu murah maupun mahal sayang ga dipake kayak cuman anget-anget ai ayam lah istilahnya kayak eee cuman tahan seminggu atau sebulan abis itu udah ga pake kan sayang gitu dan disini gue juga mau kasih tau ga semua barang eee ga semua skincare yang harganya murah itu jelek dan ga semua skincare yang harganya mahal banget itu bagus jadi bener-bener balik lagi ke ingredients apakah gue selalu membeli eee skincare yang mahal banget engga eee gue itu kalo beli skincare selalu melihat dari ingredientsnya itu sendiri apakah dia cocok dengan kulit gue apa atau engga jadi eee price point is one thing lah ya tapi eee ada beberapa brand yang memang dari awal gue juga sudah skeptical karena kenapa the ingredientsnya itu udah suspicious nah kalo udah suspicious eee gue ga akan coba mau bagaimanapun orang mau bilang bagus holy grail pun ga akan coba iya memang ga mau eee karena siapa yang mau tanggung jawab kalo misalnya muka gue kenapa-napa toh lagian yang bener-bener tau kondisi muka kita kan kita sendiri kan pastinya jadi eee ya i don't wanna take it for granted sih kayak ya sesuai cocoknya apa terus terakhir selalu ditutup dengan lineage lip sleeping mask harganya oke cukup terjangkau dibandingkan lip sleeping mask kayak ada yang dari By Terry segala macem kan tapi tetep balik lagi ujung-ujungnya sih gue balik ke lineage lip sleeping mask ini jadi nanti kalo misalnya lorem ipsum nya cista udah ketemu terus eee hmm bibir kamu lembut banget kaya gitu hahaha engga cuman seriously kalo misalnya besok kalian bangun pagi eee itu rasanya di bibir eee apa rasa bibirnya tuh plump banget terus hydrate dan sama sekali gak ada sel kulit mati sel kulit mati kalo diginiin ilang dan bener-bener lembut plump hydrating banget oke hehehe hello talk kali ini eem mau membahas whole sephora hole sephora hole social hole eem udah keliatan dari packagingnya sulhazu jadi kalo misalnya kalian ada yang follow gue di instagram di koshpitsandbob sealam waktu itu gue sempet did a short trip to sephora gua end up buying things kaya eem cukup banyak dan kemudian eem ke salah satu tempat juga eem beli skin care eem by the way disclaimer sebelumnya eem waktu itu gue ke mall eem karena kerjaan jadi sekalian ke sephora terus beli sulhazu kemudian langsung pulang jadi kalo misalnya gak ada keperluan sama sekali gue akan selalu stay at home karena bagaimanapun juga better stay safe than sorry gitu lah eem jadi eem lo boleh bilang gue parnoan atau segala macam tapi better lebih aman di room aja nah kemudian eem kan gue udah beli dari ee sulhazu di mall waktu itu terus gue beli yang ee first care activated serumnya dia ada packaging barunya terus gue minta sampel ke mbaknya yang warna pink yang belum stay vitalizing serum dan gue actually kasih sampelnya 7 ya kalau gak salah dan satu sampel itu bisa dipake 4 kali dan ternyata gue cocok banget akhirnya gue memutuskan untuk beli si sulhazu yang belum stay vitalizing serum ini di sosiola eem kalau kalian nanya sosiola itu asli ori atau enggak iya mereka asli ori dan mereka memang benar-benar eem kayak third party you can say ya he could say third party kayak banyak brand-brand terkenal dari korea dari mana pun lah ee dia cukup oke lah lengkap banget sih enggak tapi cukup banyak variannya cukup banyak brandnya disana memang dia lengkap jual macem-macem jadi kalo misalnya kalian masih ragu banget untuk just deep yang trusted website untuk beli skincare ee either di official shop masing-masing brand di shopee atau tokopedia bisa juga beli di sosiola nah kebetulan gue beli di sosiola karena ee gue sekali beli skincare yang lain terus lagi ada promo juga jadi gue beli di sosiola tapi biasanya gue tuh suka beli ee skincare apalagi di masa pandemi dari awal Maret kemarin beli skincare-nya itu eemmm lewat tokopedia shopee tapi di official shopnya langsung kayak gitu kayak sosiola aja sebenernya dia ada officialnya di ilote.com atau di shopee tokopedia gue enggak cek sih tapi dua itu yang pasti nah jadi gue pake ini cocok eemmm ini bener-bener vitalizing dia bilang a vitalizing serum formulated with plum blossoms anti-oxidant component and the botanical compounds helps the skin appear refined and vitalize for healthy looking composition eemmm oke yes bener eemmm nanti akan gue review terpisah mengenai si suhazoo ini lebih lengkapnya gimana cuma nih yang gue beli yang 50ml di dalamnya kayak ini warnanya pink ini packagingnya nah kalau kalian tau eemmm MAP itu kan membawahi brand-brand seperti Zara, Stradivarius and so on and so on nah kalau si suhazoo ini ee ee undergroupnya Amore Pacific jadi kalau di korea ada satu ee 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 pe-group gitu ee sebuah group namanya Amore Pacific dia itu khusus yang mengeluarkan skincare-skincare contohnya yang dari high-end sampai yang biasa pun ada nah si Amore Pacific ini yang paling pertama dia mengeluarkan brand-nya Amore Pacific itu sendiri yang fokusnya dimana mengenai green tea anti-aging yang kayak gitu-gitulah dan kedua yang high-end salah satunya adalah si suhazoo ini tempat kalau misalnya kalian lagi ke korea bisa banget cobain sempetin waktu ke beauty spanya suhazoo yang ada di korea karena worth this plurge I guess gue belum pernah coba sih tapi ee karena produk yang dipakai juga suhazoo semua ee jadi gue cukup percaya lah karena ee bukan seorang cista lagi-lagi kalau tidak melihat dari ingredients ee brand-nya si Amore Pacific ini banyak contohnya kayak suhazoo untuk yang high-end-nya terus ada Laneige kemudian ada Innisfree terus ee Osulok kalau kalian misalnya pernah PO di Ongimart Ongi.id kalau di Instagram dia kan masukin i-nya Osulok itu punyanya Amore Pacific ee banyak sih ada beberapa kalian bisa cek di website-nya ee ini satu terus gue beli si Neogen ini Neogen yang John Day John Night yang tadi udah gue bilang jadi gue beli dua karena gak sabar pengen cepet-cepetan pakai jadi langsung buka jadi gue langsung beli dua ee kok yakin baru awal beli udah langsung dua karena sudah dipeliti dulu ingredients-nya jadi kalau misalnya ee yang Vita Cream itu John Day Cream is formulated to help calm down skin condition while hydrating it is enriched with green tea and vitamin C two ingredients that will revitalize skin for all the moisture and by the skin of the ocean John Night Vita Cream John Night Cream is formalized with lavender and vitamin C to help protect and improve the skin strength through relaxing the relaxing scent and cooling texture deliver hydration all night long dan ee yang cukup convinced untuk gue membeli produk ini ee mungkin beberapa dari kalian tahu John Kim cukup concern dengan ingredients yang ada di dalam skin care-nya jadi banyak beberapa trial dan error yang sudah dilakukan kayak 1 tahun apa 2 tahun gue lupa kalian bisa lihat di youtube-nya ee dan si cream ini tuh dicobanya ke satu kantor Amore Pacific jadi bisa kalian bayangkan kan all skin types cewek cowok semua wajib pakai ini untuk dites sampai semua orang gak ada komentar dan tidak mengeluh apapun makanya akhirnya end up dengan cream seperti ini itu sih yang gue suka dari konsepnya jadi ee terus gue lihat ingredientsnya juga oke ya walaupun ada si ee lavender oil kalau misalnya kalian ee kulitnya tuh sensitive terhadap essential oil disini ada lavender oil 9 urutan ke 9 urutan ke 9 oke next oh sorry ketinggalan jadi kan gue beli sulhazu yang blubstay vital icing serumnya terus dapet ini sulhazu yang trial setnya concentrated ginseng renewing basic 5 items ee disini ada concentrated ginseng renewing water concentrated ginseng renewing serum concentrated ginseng renewing emulsion concentrated ginseng renewing eye cream eX concentrated ginseng renewing cream eX terus let's see let's see how it looks like jadi seperti ini ee kalau yang ini itu renewing water ee mungkin bisa dibilang ini kayak essence-nya kemudian yang ini serumnya ini emulsion ee jadi pake yang water dulu terus emulsion kemudian serum yang ini eye cream kemudian ini moisturizer-nya ee kalo misalnya ternyata gue coba ini cocok lagi bisa-bisa purchase sulhazu lagi nih buat yang lain padahal ee lagi pengen coba banyak produk sih tapi ee nanti akan ada reviewnya mengenai si sulhazu ini dan by the way ee gue itu review gak mau yang kayak cuman bentar terus tiba-tiba oh ini enak ini bagus ini gimana akan it takes time for me to ee to use up all the products jadi berharap sabar ya ee gak ketinggalin juga si sulhazu itu ngasih first care activating serum EX yang 8 mil jadi ee ya iyalah ya mungkin karena udah beli harga dengan segini jadi dapet si concentrated ginseng ee trial kitnya basic kitnya sama dapet ini dua ya iyalah udah belanja segini harusnya dapet banyak kayak mama ya kemudian ee dari di sosiola gua beli ee cleansing oil which is from Shu Umura yang ultimate ee ultimate aid gitu ee ini yang skin purifier satu yang gua suka dari ini apa packagingnya FST penting gak sih penting menurut gua ee sublime beauty cleansing oil untuk ingredients ee gua gak ada masalah disini ee sebelumnya gua tuh udah coba jadi gua ke counternya glow yang di plaza indonesia terus gua minta tolong mbaknya saya mau coba sample lagi gua gak ngeingetin kalian jangan lupa ee kalian bisa banget coba kita sample kecuali waktu itu gua nyoba mau cobain ee shiseido kalo shiseido gak bisa brand itu gak bisa tapi kalo yang lain bisa sih so far cuman shiseido sih yang menolak gua jadi gua cobain boleh apa enggak gak boleh maksudnya kayak dikasih travel size kah atau dikasih apa gitu nah iya yang gak boleh nah si shu ini ngasih gua share in a jar gitu karena lagi covid jadi travel size-nya yang kayak dipotek gitu di kertas abis yaudah jadi ee gua beli yang ini sekarang sih belum mau gua pake karena sekarang lagi pake punya bubble sama DHC terus ada cleansing balm-nya sea cleaning ini terus ada lagi deh oh sorry nah lagi promo juga si suumura ini kalo beli satu yang sublime beauty ini dapet satu dua tiga empat dapet empat cleansing oil lagi yang travel size ukuran berapa mil ya ini aduh gua lupa ini berapa mil jadi worth banget kan lumayan loh dapet ini sama ketika itu dapet juga ee eye and lip contour dari shuumura yang ultimate gua mau cobain ini siapa penasaran terus ada satu lagi dari neogen itu skincare-nya yang sunscreen dan ini yang mau gua cobain yang pastinya SPF 50 plus PA++ jadi dia protek dari UVA dan UVB dan dia ada zinc oxide i gua lupa kalo gak salah zinc oxide yang protek dari blu ray blue light itu kayak cahaya dari komputer tapi ya cahaya komputer tuh ga sebegitu ngaruh banget tapi ya bolehlah kita contour dikit gitu makanya walaupun di dalam rumah itu tetep pake sunscreen kan gua udah belanja segitu dan ternyata dapet gratis ee lipstick dari WCKD yang guilty pleasure packaging-nya kayak gini gua juga kaget sih kenapa dapet ini apakah orang yang salah masukin atau memang gratisannya i don't know tapi thank you sosyola kalo dapet ini gua sih senang-senang saja ini ini yang guilty pleasure warnanya kayak gini kayaknya ini bakal jadi lipstick hari-hari sih warnanya menarik ya tapi belum mau coba dulu karena masih banyak lipstick yang lagi dipakai terus kalo misalnya kalian udah nonton video gua yang mengenai stock up itu gua lagi just tip di cobeauty 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 nah akhirnya bareng gua tuh sampe tapi baru sebagian sebagian lagi katanya tuh pertengahan agustus ini yang gua pesen apa tentu saja si fresh soy face cleanser ini nanti akan gua bahas ya plus and minusnya dari si fresh soy face cleanser jadi gua langsung beli dua dan pas gua udah pesen ini fresh baru launching yang 400ml terus gua kayak hmm gua udah beli dua lagi cuman tapi a good thing is kalo misalnya gua beli yang gede yang 400ml juga lama abisnya kan sedangkan gua tuh pasti mau coba banyak cleanser kayak cleansing product jadi video it doesn't matter lah ini rich in amino acid ini yang fresh soy face cleanser fresh kalian jangan bosen ya semua video pasti ada fresh dan yang ini gua sunscreen satu lagi ini gua pesen gua juga ah lagi-lagi anaknya gak sabar jadi gua satu lagi udah buka dan udah pake disitu sama kayak si jonde yang neogen yang vita duo itu nah ini 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 super gup glow stick ini kalo untuk reapply lagi nyaman convenien banget menurut gua ya kayak kalo di nikdo tuh yang ini waktu itu kayaknya sempet ada di sephora kalo gak salah ya terus hilang abis itu cuma ada unseen sunscreen kalo engga everyday sunscreen terus ada glow sunscreen kayak gitu-gitu kan nah gua pengen cobain yang unseen sunscreennya dia tapi kalo yang glow stick ini gua baru coba pertama kali karena menarik soalnya dia tuh tinggal glow stick gitu kan tinggal dipakein dan eh so far sih so good sih yang pasti kalo di US itu tidak mengenal PA++ kayak di korea jadi mereka bilangnya tuh broad spectrum broad spectrum sunscreen SPF 50 jadi kalo udah broad spectrum itu harusnya udah PA++ cuman memang di US ya pokoknya eh apa ya bilangnya ya kayak organizationnya itu eh tidak mengenal yang namanya PA++ sedangkan kalo di korea berbeda dia itu pasti ada PA++ kayak gitu kayak contohnya tadi Neogen nih yang Neogen kan ada SPF 50 PA++ kan nah kalo yang ini cuman ada broad spectrum eh sunscreen SPF 50 ini juga B2 jadi masih ada yang nyangkut terus kalian sekarang buruan sosialnya lagi banyak ngadain diskon eh masih akan ada di next unboxing cuman barengnya masih pada belum nyampe cuman kalo sosial ini cepet sih 2 hari langsung nyampe misalnya order hari senen selasa rabu nyampe lah kalo misalnya ordernya minggu gitu senen selasa nyampe jadi kayak gitu cepet sih sosial gua suka dan muas dan udah berkali-kali udah jadi sosial jadi gimana menurut kalian episode 1 pillow talk with poshbit and bobs tuh berat atau menyenangkan atau gimana comment down below eh i hope you enjoy this video thank you for watching and cheers from poshbit dan bobs bye